Vaksin Nusantara yang memicu polemik di Indonesia ternyata sudah digagas oleh Terawan Agus Putranto sejak menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Meski menimbulkan polemik, sejumlah tokoh publik secara terbuka mendukung vaksin Nusantara. Vaksin itu diinisiasi oleh Terawan bersama tim peneliti di Laboratorium RSUP Karyadi Semarang dan Universitas Diponegoro. Dilansir oleh Tribunews.com, vaksin Nusantara ternyata sudah digagas oleh Terawan saat menduduki Jabatan Menteri Kesehatan. Hal itu diungkap oleh tenaga ahli Menteri Kesehatan Andani Eka Putra. Andani mengatakan kala itu pemerintah juga sudah mengetahui adanya gagasan vaksin Nusantara oleh Terawan. Vaksin Nusantara saat itu digagas bersamaan dengan vaksin merah putih. Tujuan pengembangan vaksin Nusantara juga untuk menghasilkan vaksin nasional. Andani menyebut pengembangan vaksin Nusantara memiliki konsep yang sangat rumit yakni dengan sel dendritik. Sebelumnya Kepala BPOM Penny Kalugito enggan memberi komentar saat vaksin Nusantara tetap melanjutkan tahapannya meski tak sesuai rekomendasi pihaknya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bahkan belum mengeluarkan izin untuk melakukan uji klinis. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!